Intro Halo anak-anak, Assalamualaikum Jumpa kembali dengan Pak Hari dong Ya, wow Yang hadir di virtual kelihatan sudah banyak sekali Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Baik Pak Alhamdulillah Baik Pak Semangat bukan? Semangat Betul Ya, anak-anak yang hari ini gabung di virtual Coba dimatikan dulu micnya Dimatikan dulu micnya, oke Nyalakan kameranya dong Nyalakan kameranya Pak Hari ingin melihat wajah-wajah Yang semangat Dan tak lupa Pak Hari juga menyapa Yang di rumah Yang masih mengikuti program acara Belajar dari rumah bersama guruku Hari ini Pembelajaran PJUK bersama Pak Hari Yang di rumah, halo Semoga sehat selalu dan Tetap bersemangat Tetap bersemangat Baik anak-anak Jumpa kembali bersama Pak Hari Di program pembelajaran PJUK hari ini Di program acara yang kita tunggu-tunggu Program Belajar dari rumah bersama guruku Baik anak-anak Halo Yang di virtual Halo Oke Sudah siap atau belum? Sudah siap Pak Oke Nah Sudah siap Pak Oke Kita mulai Tapi sebelumnya Mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini Dengan berdoa bersama-sama Silahkan kameranya dibuka Tapi mikrofonnya ditutup dulu Kita berdoa yang khusus Semoga hari ini Tuhan yang maha kuasa Memberikan ilmu yang bermanfaat Dan kita semuanya diberikan kefahaman yang luas Sikap berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak sekalian Kali ini di virtual Pak Hari Ditemani oleh anak-anak SDN Pacar Kembang 1 Surabaya Yang tadi Sudah menunggu Masuk untuk mengikuti pembelajaran bersama Pak Hari Nah sekarang Ayo kameranya tetap dinyalakan Wih semangat sekali Kita akan belajar bersama-sama Materi PJUK Kelas 5 Materinya adalah Variasi Gerak dasar Lokomotor Non-lokomotor Pada Seni beladiri Pencaksilat Nah anak-anak Pak Hari mau tanya nih Kemarin yang ikut Ekstra pencaksilat Ada enggak? Pas waktu pandemi Ayo Pada waktu sebelum pandemi Siapa yang pernah ikut materi pencaksilat? Ada? Oke Kalau belum ada mari kita lanjutkan materinya Nah anak-anak Kita akan membahas materi Variasi Gerak dasar loko Non-loko Pada Seni beladiri Pencaksilat Nah poin pentingnya Yang pertama Variasi gerak Yang kedua Ada gerak dasar Non-lokomotor Dan yang ketiga Ada gerak Lokomotor Anak-anak Pasti ingat dong Siapa yang bisa menjawab Gerak Non-lokomotor Ayo Resen dulu Siapa yang bisa Gerak Non-lokomotor Alapak Ya silahkan Tidak berpengar Gerak Gerak Non-lokomotor itu Gerak yang dilakukan Tidak berpengar tempat Next Bagus Nah Tapi gerak ini nanti Oke Bagus Tapi gerak ini nanti Fokus Membahas Materi Seni Beladiri Di pencaksilat Ada gerak apa saja Ayo kita bahas Nah Pak Hari mengingatkan Variasi gerak Contohnya misalkan Ada pukulan ini Perhatikan Pak Hari Ada pukulan Misalkan Nah Pukulan ini Memiliki berbagai Bentuk variasi Ternyata ada pukulan Lurus Ya kan Seperti ini misalkan Hap Hap Tapi bisa juga Pukulan dilakukan Dengan pukulan Bandul Hap 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 Oke Ada juga pukulan Melingkar Ada juga pukulan Tegak Nah Anak-anak Diperhatikan Gerak dasar Non-lokomotor Itu contohnya Ada Sikap kuda-kuda Misalkan Up Sikap kuda-kuda Kemudian ada Sikap tegak Kemudian ada Sikap pukulan Ada pukulan Dan yang terakhir Ada tangkisan Nah Anak-anak Diulang Keterangannya Pak Hary Sikap kuda-kuda Sikap tegak Kemudian pukulan Ada tendangan Ada tangkisan Semuanya masuk Dalam kategori Gerak Non-lokomotor Karena Tidak Berpindah Tempat Oke Sekarang kita Kelompokkan Yang untuk Gerak dasar Lokomotor Gerak dasar Lokomotornya adalah Pola Langkah Misalkan Pak Hary Mau maju Pak Hary Angkat dulu Halo Anak-anak Jangan melongo Melihat Pak Hary Mana senyumnya Mana senyumnya Yang semangat Senyumnya Hap Bisa Pola Bisa Anak Kira-kira Mudah bukan Nah Gerak Pola Langkah Itu termasuk Gerak Gerak Pola Langkah Itu termasuk Gerak Lokomotor Berikutnya Anak-anak Variasi Gerak dasar Non-lokomotor Ada Satu Kuda-kudanya Coba kita cari Kuda-kudanya Diperhatikan Nomor satu Kuda-kuda Nomor satu Siapa yang bisa menjawab Pak Hary Melakukan kuda-kuda Apa ini Siapa Siop Oke Kuda-kuda Depan Kemudian berikutnya Hari tarik Kuda-kuda belakang Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kuda-kuda Tengah Oke Up Kuda-kuda Tengah Kemudian Kuda-kuda Silang depan Dan selanjutnya Kuda-kuda Silang belakang Oke Anak-anak Demikian tadi Variasi dari Kuda-kuda Selanjutnya Anak-anak Ada variasi Sikap tegak Sikap tegak Dalam pencak silat Itu biasanya Dilakukan untuk Hormat Untuk berdoa Ketika mau Pertandingan Nah Berikut ini Ada sikap tegak satu Sikap tegak dua Sikap tegak tiga Dan sikap tegak empat Sikap tegak satu Biasa tangannya Sikap tegak dua Sikap tegak tiga Dan sikap tegak empat Seperti Silang Baik anak-anak Jangan kemana-mana Pak Hari akan melanjutkan Pembahasan materi Variasi Gerak dasar Lokomotor Non-lokomotor Dalam seni Beladiri pencak silat Setelah yang satu ini Tetap di program acara Belajar dari rumah Bersama Guruku Halo Momon cantik dan jaga city lovers Gimana hari ini Pengunjung pun kembali bisa memakai Dan memamerkan kostum favorit Yang berbeda-beda It is super exciting to Have an event IRL Itu punya kita juga Siapa aja yang ada di sini yang banyak Kan kurang ya beli di pasar Jadi sama-sama membantu Karena kita gak mau Adonan kita terlalu berair Lebih banyak seafoodnya Daripada yang Minyak Stok buffer vaksin bisa digunakan Untuk mempercepat terbentuknya Kegembalan kelompok Di tengah pandemi Covid-19 Militar Korea Selatan Memperketat penjagaan Dan pengawasan Bangunan 3 lantai Di daerah Zabziman Di Dehu Utara Tersebut runtuh Dan menyebabkan Semua orang terangkap Aji yakin Bruno Moreira Akan bermain bagus Di pertandingan berikutnya Termasuk 3 pemain asing Lainnya Aji puas Dengan penampilan mereka Masih berikutnya Masih bersama Pak Hari Anak-anak Sikap tegak Jumlahnya ada 4 Sikap tegak 1 Sikap tegak 2 Sikap tegak 3 Dan sikap tegak 4 Ayo Semangat diperhatikan Pak Hari Sikap tegak 1 Tangannya seperti orang siap Sikap tegak 2 Bedanya di posisi tangan sendiri Kemudian Sikap tegak 3 Up Dan Sikap tegak 4 Up Nah itu anak-anak Untuk sikap tegak Mari kita lanjutkan Materi berikutnya Apa Gerakan apa Yang masuk dalam kategori Variasi Gerak Dasar Non-lokomotor Halo anak-anak Paham apa belum Sikap tegak Paham Pak Paham Pak Oke Bagus Kita lanjutkan dulu Nah sekarang Anak-anak Kamu lihat Gerakan apa Yang ada di layar kaca kalian Gerakan apa Apa Variasi pukulan Betul Variasi pukulan Lihat Pak Hari Pak Hari peragakan Pukulan apa ini Up Tuk Lurus Pukulan lurus Ya yang kedua Lihat Pak Hari Terus Dua Up Up Pukulan lurus Bagus Yuk terus Semangat Up Oke Perhatikan Up Ayo Pukulan apa anak-anak Pukulan tegak Oh Lihat Ayu Ayu Nanya Pak Hari Lihat Pukulan melingkar Nah Pukulan melingkar Lanjutnya Hop Hop Pukulan tegak Ya Pukulan tegak Anak-anak sudah Paham Variasi dari pukulan Kita lihat Gerakan Pukulan Dan serangan Tendangan Itu termasuk Gerakan serangan Dalam pencak silat Kita lihat Tendangan yang pertama Tendangan apa yang diperhatikan Pak Hari Tendangan apa Tendangan lurus Awas Perhatikan Tendangan Tendangan apa Tendangan huruf T Huruf T Huruf T Kemudian yang ketiga Tendangan sapit Hop Tendangan sapit Dan yang keempat Tendangan melingkar Lihat Pak Hariop Oke Ya bagus Tendangan melingkar Kita lanjutkan dulu Variasi tangkisan Pak Hari Dipukul dari depan Kemudian Pak Hari buang Pak Hari Pukul dari depan Pak Hari buang Tangkisan Tangkisan luar Iya Tangkisan luar Kemudian kalau yang ini Hop Hop Tangkisan dalam Oke Tangkisan dalam Tangkisan dalam Tangkisan atas Tangkisan atas Tangkisan atas Bagus Yang terakhir Hop Tangkisan bawah Tangkisan bawah Bagus Tangkisan bawah Selanjutnya anak-anak Kita perhatikan Nah Anak-anak Perhatikan tayangan video Pak Hari merekam Pukulan Dan Pak Hari merekam Tendangan Kita saksikan bersama-sama Biar kalian Lebih faham Yang nampak di layar televisi Anak-anak Kamu perhatikan Ini adalah Tendangan lurus Yang sasarannya adalah Ulu hati Lihat perkenaannya Di patching Di samsaknya Kamu lihat Bagian ujung kaki Mendorong bagian Lawan Yang kedua ini adalah Tendangan T Anak-anak Perkenaannya Diperhatikan Ayun dari belakang Dorong Ayun dari belakang Dorong Wow Keras Dan yang ketiga Adalah tendangan Sapit Atau sering disebut Dengan tendangan Samping Kayak membentuk Urup C Sebenarnya Hop Nah Tendangannya Keras sekali Kalau latihan Nah Yang keempat ini adalah Tendangan Melingkar Harus memutar Badan dulu Wow Perhatikan lagi Terus Nah Sekarang Anak-anak Diajak Pak Hari Menyaksikan Tayangan Videonya Pukulan Pukulan lurus Anak-anak Kalau diikuti Dengan Gerakan Langkah Pukulan Bandul Ini pukulan Bandul Yang tadi Seperti dicontokkan Pak Hari Yang berikutnya adalah Pukulan Melingkar Wow Keras sekali Yang terakhir Variasi Pukulan Tegang Ya Anak-anak Diperhatikan Tadi ada Variasi Sekarang Saya kasih Kuis Gerakan Halo Siap-siap Melakukan Jawaban Yang diperagakan Pak Hari Siap Satu Dua Ulang Pukulan Apakah Ini Siapa Yang bisa Angkat tangan Halo 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 Pukulan Apa Siapa Yang bisa Menjawab Pukulan Bandul Betul Mas Siapa Siapa Mas Satria Oke Berikutnya Perhatikan Satu Kukulan Apakah Ini Kukulan Lurus Betul Oke Selanjutnya Anak-anak Nah Anak-anak Nanti Setelah Anak-anak Berlatih Melakukan Pukulan Melakukan Jenis Berbagai Bentuk Tendangan Nanti Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Materinya Menuju Ke arah Pola Gerak Langkah Yang merupakan Contoh Dari Gerak Lokomotor Tapi Jangan Kemana-mana Tetap Semangat Mengikuti Program Acara Belajar Dari Rumah Bersama Kuruku Stock buffer Vaksin Bisa digunakan Untuk mempercepat Terbentuknya Kegebalan Kelompok Di Tengah Pandemi Covid-19 Militar Korea Selatan Memperketat Penjagaan Dan Pengawasan Bangunan Tiga Lantai Di Daerah Zab Ziman Di Dari Utara Tersebut Runtuk Dan Menyebabkan Semua orang Terangkap Aji Aji Yakin Bruno Moreira Akan Bermain Bagus Di Pertandingan Berikutnya Termasuk Tiga Pemain Asing Lainnya Aji Puas Dengan Penampilan Mereka Kenaikan Kenaikan Harga Cabai Terutama Cabai Rawit Yang Hingga Tembus 100 ribu Per kilo Tembus Saja Ini Memberikan Efek Yang Cukup Sebenarnya Pemain 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 Masih bersama Pak Ahri Anak-anak sejak tadi pagi Pak Ahri belum dengar YLPCUK-nya Ayo coba semuanya mikrofonnya Dinyalakan Kita YLPCUK yang semangat Oke siap Satu Dua Salam PJOK Sehat Sportif Bugar Yes Ayo siap Semuanya Satu Dua Tiga Salam PJOK Sehat Sportif Bugar Yes Baik Oke Anak-anak hebat Surabaya Yang di rumah semangat Yang melalui virtual bersama Pak Ahri Melalui Jawabos TV Jawabos TV juga bersemangat Baik kan anak-anak Kita lihat Ini ada materi tentang Gerak yang termasuk gerak dasar lokomotor dalam pencah silat Gerak dasar lokomotor itu gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat Yang termasuk gerak berpindah tempat adalah pola gerak langkah Kita lihat contohnya Pak Ahri mau praktekkan langkah yang hurufnya kayak huruf apa ini? Huruf apa ini? Huruf U Coba lihat Pak Ahri akan membuat Pak Ahri akan membuat satu huruf U Dengan cara insutan Siap ya Satu Dua Tiga Empat Kalau Pak Ahri disini kembali lagi Bentuknya huruf U Nah sekarang huruf U nya Pak Ahri tambahin kembangan dengan angkatan Coba lihat Perhatikan Berat Sep Kalau ini Pak Ahri angkat Loh Hop 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 Itu tadi pola langkah huruf U Ada langkah apa saja anak-anak bisa dibaca di layar televisi Ada langkah huruf U Selain huruf U ada huruf lagi Huruf apa? Langkah huruf apa? Huruf S Kemudian ada langkah lurus Ada langkah zigzag Satu Kalau dikasih angkatan jadinya begitu Kalau dikasih ingsutan Dikasih geseran Hop Zigzag Bentuknya kayak gergaji Nah seperti itu Baik anak-anak berikutnya Nah ini videonya anak-anak Yuk kita saksikan bersama-sama Variasi Gerak lokomotornya dalam penyakselan Pola langkah Ini Pak Ahri video di belakang rumah anak-anak Untuk bahan belajar kamu Nah Pak Ahri lakukan gerak yang pertama Langkah lurus Ya langkah lurus Kemudian dilanjutkan Langkah huruf U yang tadi Pak Ahri pakai Geseran Ya seperti itu anak-anak Yang ketiga Anak-anak bisa praktikan Langkah zigzag Yang tadi berkelok Atau gergaji Langkahnya seperti mata gergaji Berikutnya anak-anak Langkah yang berikutnya adalah Langkah segi empat Agak sedikit rumit Tapi masih bisa dipelajari Silahkan Ya seperti itu Hop Hop Nah ini langkah segi tiga Tadi segi empat Sekarang segi tiga Pola langkahnya Membentuk Buruf Membentuk segi tiga Kemudian yang terakhir Adalah langkah Buruf S Up Maju ke depan Ya Oke Demikian tadi anak-anak Materi Pembelajaran PCOK Yang sudah kita lakukan Ada variasi gerak dasar Non-loko Dalam penjaksilat Dan gerak dasar Lokomotor Nah Ini kesimpulannya Sikap kuda-kuda Sikap tegak Pukulan Tendangan Tangkisan Dan elakan Sikap kuda-kuda Tadi ada kuda-kuda depan Kuda-kuda belakang Kuda-kuda samping Kuda-kuda tengah Dan Kuda-kuda silang belakang Oke Anak-anak Kita lanjutkan Nah Ini ada kuis Yang harus dikerjakan Anak-anak Sebenarnya Anak-anak masih tersambung Ini di virtual Halo Anak-anak bisa menyaksikan Kuis yang ditayangkan Pak Hari Oke Silahkan anak-anak Kalau bisa menjawab Nomor satu gerakannya apa ya Halo Oke Anak-anak karena ada Sedikit gangguan teknis Anak-anak potret dulu Kuis dari Pak Hari Sebagai tes pengetahuannya Dan ini adalah Tugas keterampilannya Boleh Dua variasi Sikap kuda-kuda Kamu praktekkan Salah satu Kemudian Dua variasi pukulan Kamu lakukan Kemudian di potret Kirimkan ke gurunya Yang ingin Menayangkan Sebuah video Dari tugas praktek ini Anak-anak Juga boleh Mengirim dalam Bentuk Video Begitu kira-kira Anak-anak Tugas yang Ingin disampaikan Pak Hari Sampai ketemu Di kesempatan yang lain Tetap Semangat Tetap jaga kesehatan Dan Jangan lupa Patuhi protokol kesehatan Dan rajin mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Sampai ketemu Di pembelajaran PJUK yang Minggu yang lalu Minggu yang lain Salam PJUK Sehat Sportif Bugar Yes Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton